Halo ketemu lagi saya Mr.B kali ini saya akan berbagi tips atau berbagi pengalaman cara mengganti saklar power window pada unit Toyota vanza jadi kasusnya ini power window di sebelah kanan ini kadang fusi kadang enggak jadi enggak bisa diandalkan bahaya apalagi kalau pasti terbuka dan enggak bisa menutupkan bahaya kalau di saat ini enggak bisa naik ini tadi bisa sekarang enggak bisa lagi ini kan mesinnya dinaik-naik ya ini tuh kayak berhenti gitu ini kan berbahaya kayak macet ya nah ini mau saya enggak tahu apakah ini yang jadi solusi ya ini saya ganti aja dengan saklar baru saya boleh di di all shop gitu nanti kalau ternyata kok tidak berhasil berarti mungkin ada mungkin di dalamnya ya mungkin listrikanya atau motor dan sebagainya ini saya mau ganti dulu saklar nya ini dengan yang baru semoga berhasil dan menjadi solusi ya nanti normal lagi gitu oke mari kita coba oke kita unboxing dulu ya ini kemarin saya beli di all shop shopee harganya Rp 1.25.000 dua hari nyampe oke oke mereknya apa ini lexus toyota jenis parts asli katanya ya ya dan ya seperti ini aja simple ya ya ini saklar nya ya tinggal dipasang colokin sudah selesai oke langsung saja kita coba pasang oke dan untuk membukanya cukup mudah ya cuma butuh apa ini openg ya openg plus dan cuma ada ada satu baut disini ya tinggal kita buka aja disini oke kalau udah dilepas tinggal di diangkat ya kalau sudah ditarik kesini tinggal ditarik ini ada cantolanya disini aku udah lepas tingkit oke tinggal ditarik udah ditarik kesini ya jangan diangkat tapi ditarik ke belakang lalu di bawahnya ada kabel tinggal ditarik nanti ini diganti oke udah lepas ini ya nah lalu ada dua baut lagi satu dua nanti ini bisa dilepas dua 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 dian dua 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 satu nah ini sudah dilepas ah sudah ini yang mau saya ganti oke dan ini gantinya yang yang baru sama ya ini yang lama hampir sama hampir sama persis ini ya tentu lebih mulus ya termasuk kode juga sama ini 514595 ya hampir persis ini jadi mungkin diberi menurut orin oke semoga hasilnya memuaskan oke langsung aja nah sebelum dipasang ke sini kita langsung aja pasang ke coba dicobainnya ya ini kan ada kabelnya pasang ke sini untuk percobaan oke ini sudah terpasang kita coba langsung menyalakan mesinnya ini ya nah langsung kita coba ini kondisi oke coba yang terakhir di fungsi ini coba yang sebelah sini oke berhasil oke kita pasang lagi bautnya yang dua tadi satu satu lagi satu lagi yang di sebelah sini yang di sebelah sini oke sudah tinggal dipasang pasangnya beri masuk dulu ujungnya ini ini kan kayak pengaitnya ya ini dunia oke masuk terus ditekan sedikit tinggal di baut yang sati dari satu sini dan sudah selesai nyalakan lagi kita coba ini tertutup ya kita buka berhenti ya naik oke alhamdulillah berhasil ya dan ya sudah sembuh sepenuhnya tidak kumat lagi sudah nyaman harganya murah biaya sendiri bongkar sendiri ya jadi hemat biaya bongkar 125.000 power window nya sudah beres oke sudah selesai semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton dan langsung ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati